Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pocok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang pola lantai dari tema 2, Mupel SBDP, kelas 6 SD. Selamat belajar! Apa yang kalian tahu tentang pola lantai? Pola lantai adalah pola yang dibentuk sebagai aturan bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser posisi saat di panggung agar tampak lebih menarik. Untuk jenis pola lantai ada 2 macam, yaitu lurus dan juga melengkung, namun untuk variasinya ada banyak. Mari kita bahas untuk jenis pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya, dari belakang ke depan. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana, tetapi kuat. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal adalah Tari Yospan dari Papua, Tari Serimpi dari Jawa Tengah, Tari Baris Cangkedan dari Bali, dan Tari Seudati dari Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya adalah pola lantai horizontal. Penari membentuk garis horizontal, yaitu garis lurus dari kanan ke kiri, atau sebaliknya, dari kiri ke kanan. Beberapa contoh tarian yang menggunakan pola lantai horizontal adalah Tari Tambun Bungai dari Kalimantan Tengah, Tari Indang dari Sumatera Barat, dan Tari Zaman dari Aceh. Berikutnya adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai diagonal adalah gabungan dari pola lantai garis miring. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai diagonal adalah Tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan Tari Andun dari Bengkulu. Kita lanjutkan ke pola lantai melengkung. Yakni, penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan juga lembut. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai melengkung adalah Tari Mak Badang dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan Tari Randai dari Sumatera Barat. Setiap tarian mempunyai fungsi dan juga makna tersendiri. Contohnya adalah Tari Lego-Lego, yang merupakan Tari Adat Alor. Yang mempunyai makna persatuan. Tari Lego-Lego, Tari Adat Alor, yang bermakna persatuan. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Namun, sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Sampai disini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga tetap di rumah saja. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!